oke guys balik lagi di channel prastriart di game week 37 kemarin saya mengalami panah merah dengan hanya mendapatkan 56 poin dengan minus 4 jadi total 52 mengalami penurunan sekitar 33% sangat banyak sekali dan terlempar ke 203.000 overall ranking tentu hasil yang wajib dilupakan untuk menghadapi game week 38 oke langsung aja kita membahas tentang game week terakhir yakni game week 38 dimana saya sudah membuat postingan di facebook dan juga twitter tentang apa saja yang ingin dibahas dalam video ini sebelumnya terima kasih buat yang udah bertanya dan menonton di video ini ya yang pertama saya mencoba membahas tentang aset tim zona degradasi masih ada 3 tim yang berjuang untuk lolos dari degradasi yakni Everton leicester dan juga leicester dan juga leicester United sementara itu forest sudah aman lalu ada soton yang sudah fix degradasi untuk aset pemainnya saya lebih cenderung mengunggulkan Everton ya karena mereka hanya akan menghadapi Bormut di Goodison Park pemain seperti Dominic Calvert-Lewin Jika Fit dan juga McNeil Iwobi bisa jadi sebuah pilihan kemudian ada Leicester dimana aset seperti Madison Barnes Fardy Ihenacho bisa jadi opsi juga tetapi sangat beresiko karena seperti yang udah kita lihat kemarin ketika melawan Newcastle Madison Barnes itu dicadangin jadi sangat resiko rotasi maka dari itu untuk aset Leicester saya sarankan jangan banyak-banyak cukup satu aja dan saya tidak merekomendasikan untuk kapten pemain mereka karena alasan tersebut kemudian ada Leeds United kasusnya sama seperti Leicester praktis cuma Rodrigo yang konsisten sementara itu Bamford juga bisa digantikan dengan Genonto lalu ada Harrison bisa digantikan dengan Summerfield jadi menurut saya ini situasinya sama dengan Leicester kalau kalian ingin cari aset dari Leeds United itu ada Rodrigo kita tunggu konferensi pers jika Rodrigo fit maka bisa jadi sebuah pilihan yang wajib dipunyai di GV38 kemudian membahas tentang resiko rotasi Manchester United dan Manchester City jelang final FA walaupun berjarak seminggu sebelum final saya rasa keduanya akan melakukan rotasi dan misalkan nanti masih banyak pemain andalan seperti Haaland yang menjadi starter saya pikir tidak akan bermain ngotot seperti biasanya itu terbukti ketika menghadapi Brighton kemarin benar-benar City dibuat seperti bukan City ngerti gak maksud saya nah seperti itu jadi gak bakalan all out sementara itu di kubu main United yang sudah mengamankan tiket Champions League dan juga Rashford yang baru sembuh dari Citera misalkan kalau dia start maka bisa digantikan lebih cepat jadi kesimpulannya adalah saya akan berusaha menghidari aset dari kedua tim ini tapi jika kalian ingin mempertahankan ranking jika kalian sudah nyaman sudah mencapai target ranking musim ini maka ya jangan dijual atau jangan dicadangin tetap keep aja di line up utama dan persiapkan cadangan yang bagus oke ngerti kan maksud saya nah seperti itu oke kemudian apakah harus minus di game week 38 jawabannya adalah tergantung jika tim kalian sudah dalam ranking yang diinginkan dan posisi liga sudah mantap maka gak perlu banget untuk minus kecuali hanya punya 9 pemain tersedia dan semuanya template nah lebih baik cari 1 pemain diferensial dan pastikan cadangan sudah oke nah kalau udah nothing tulus misalkan ingin incar ranking yang lebih tinggi maka yaudah tabrak aja minus 12 minus 16 sekalian lah gak ada ruginya kok karena udah rungkat mau gimana lagi mau gak minus rungkat mau minus juga rungkat yaudah tabrak aja bang nah seperti itulah kalau saya sih rencananya mungkin 12 ya kalau hilang baru gak minus nah kalau gak minus berarti saya hilang oke selanjutnya ada topik yang sering ditanyakan di postingan saya mengenai aset diferensial untuk mempertahankan ranking di liga cukup menarik tapi saya tekankan adalah cukup satu aja main diferensial jika ingin mengamankan sebuah ranking ya maksimal dua lah satu aja udah cukup tapi kalau mau lebih dan mengambil resiko yang lebih lagi maka maksimal dua untuk pemainnya adalah seperti aset kristal telis yakni Eze Olysee atau Edward Eze menjadi sebuah tampaknya incaran bagi seluruh manager FPL yang masih aktif kemudian bisa juga membeli aset Arsenal seperti Gabriel Jesus Trossard dan Odegaard karena laga home terakhir di musim ini saya rasa Arsenal bakal tetap full squad ya oke kemudian untuk aset Brighton seperti Mitoma dan McAllister contohnya Brighton sudah mengamankan Europa League jadi mereka tidak akan terlalu serius menghadapi Aston Villa yang di sisi sana Aston Villa sedang mengincar posisi UCL Rasa Melon untuk mesin depan Conference League nah jadi dari segi kepentingan sepertinya Brighton sudah melepas untuk laga besok apalagi ditambah pemain seperti McAllister sering dicadangin akhir-akhir ini untuk Mitoma juga udah gak se klinikal seperti 2 bulan kemarin lah kalau mau jual saya rasa bukan suatu masalah tapi kalau ingin mempertahankan rank ya jangan dijual aset Brighton nya oke pokoknya kalau ingin mempertahankan rank pemain template itu jangan dijual dulu kalian harus main aman oke kemudian potensi rotasi Arsenal dan Liverpool memang keduanya sudah tidak ada kepentingan kemenangan tidak akan merubah posisi mereka namun tidak ada pula urgensi untuk merotasi berbesar-besaran apalagi Arsenal yang akan bermain di Emirates masa iya Arsenal bakal nurunin bocah-bocah di hadapan fans yang kemarin udah ngamuk keluar stadion padahal belum bubar masa iya mereka akan melakukan kesalahan yang sama saya kira Arsenal akan memberikan perlawanan yang full team untuk kenangan-kenangan akhir musim untuk Liverpool ini agak beda saya rasa bakal ada rotasi mungkin 1-3 orang barusan di press conference jurgenklop menyebutkan kalau Robertson Konate ada sedikit masalah sementara itu Nunes sudah sembuh lalu dia juga menambahkan bahwa butuh kaki-kaki yang lebih seger atau lebih bugar dalam laga terakhir ini jadi saya asumsikan bahwa Klopp akan melakukan rotasi dan rotasi Liverpool akan lebih banyak daripada Arsenal oke kemudian untuk tim Scott versi prastiar di game week 38 seperti ini buat kalian yang mengaktifkan wildcard atau free hit saya sedikit membagikan apa yang mungkin bisa jadi rekomendasi atau alternatif bagi kalian oke itu saja video di game week 38 ini semoga bisa membantu sedikit dalam pengambilan keputusan kalian selalu ingat bahwa konten creator itu hanya berbagi informasi bukan memutuskan apa yang akan anda buat terima kasih yang danton sampai habis saya cuma mau bilang satu hal pemain yang bisa berbahaya di game week 38 yakni coba tebak siapa Harry Kane oke terima kasih yang nonton sampai jumpa di video selanjutnya